Selain dijadikan minuman segar dan topping es krim, kelapa juga bisa dijadikan jajanan tradisional khas Sunda Femmes, namanya kue bandros. Wah bahan-bahannya udah siap nih, ada kelapa, tepung terigu, telur, mentega, garam, dan air putih. Semua bahan diaduk jadi satu ya Femmes, jangan lupa kasih garam secukupnya biar kue bandrosnya gurih. Kan gak enak kalau rasanya tawar, kayak aku kalau belum dapat kabar dari kamu. Masukkan kelapa parut yang jadi isian kue bandros ini ke dalam adonan. Oke deh Femmes, sekarang waktunya masukin adonan ke dalam cetakannya nih. Supaya bisa cepat matang, jangan lupa diperhatiin apinya ya Femmes. Berhubung kita pakai tungku, kita jadi harus rajin-rajin nih niup apinya, supaya gak mati. Gak perlu lama-lama Femmes, cukup 15 menit aja, bandrosnya udah matang tuh. Alasnya yang pakai daun pisang, bikin aroma khas tersendiri yang bikin lapar loh Femmes. Biasanya kue bandros dimakan barengan sama gula Femmes, biar ada perpaduan rasa asin dan manis yang ada di dalam bandrosnya. Kalau udah gini, siapa coba yang bisa nolak untuk berhenti? Yang gak Femmes? He, he, he.